Dengung-dengungan Di atas kehampaan, mengikuti teriakan Motian Heng, lautan api yang besar mengembun. Suhu ruang di sekitarnya meningkat dengan cepat, dan kekuatan yang mengerikan menghancurkan kehampaan tanpa ampun, menyebabkannya bergetar tanpa henti. Sungguh kekuatan atribut api yang dahsyat, kata Komandan Singh An penuh semangat, niat bertempurnya semakin kuat dan kuat. Motian Heng, akan sangat sulit bagimu untuk mengalahkanku dalam mantra, kata Komandan Singh An sambil tertawa. Setelah pertempuran hebat dan berintensitas tinggi tadi, Panglima Singh An sudah sadar kembali akan kekuatan tempurnya sendiri. Panglima Singh An sangat percaya diri dalam menghadapi Motian Heng. Tentu saja, ini juga dengan kekuatan penuhnya. Ini sudah merupakan puncak kekuatan Komandan Singh An. Membual tanpa malu, bagaimana mantra abadi dari ras mimpi buruk iblis dapat dibandingkan dengan mantra abadi biasa. Motian Heng berteriak dengan marah. Dia kemudian melambaikan tangannya, dan lautan api yang besar itu runtuh seperti langit yang runtuh. Auranya meluap-luap, membuat orang-orang merasa putus asa. Datang kepadaku, Komandan Singh An berteriak, dan kekuatan jiwa angin diaktifkan kembali. Tangannya membentuk segel misterius, dan akhirnya, kekuatan itu terkondensasi di jari telunjuknya. Detik berikutnya, aura Komandan Singh An bagaikan letusan gunung berapi. Sungguh menakjubkan dan menyesakkan. Aura macam apa ini? Ekspresi Motian Heng berubah drastis. Aura itu saja sudah cukup untuk membuat Motian Heng takut. Jelas terlihat betapa mengerikan mantra abadi itu. Mantra abadi kuno, angin mematahkan jiwa cakrawala. Komandan Singh An berteriak dan menunjuk dengan jari telunjuknya. Pilar cahaya putih melesat keluar, membawa serta ledakan sonic yang menusuk telinga. Auranya luas, dan terasa seperti keberadaan yang tak terkalahkan. Ledakan. Dengung-dengungan. Pilar cahaya putih setebal lengan itu langsung menembus lautan api yang besar. Dengan suara ledakan, kekuatan atribut angin yang mendominasi meledak dan merobek lautan api yang besar itu menjadi berkeping-keping, menyebabkannya menghilang dalam kehampaan. Gemuruh. Dengung-dengungan. Pilar cahaya putih yang mengerikan itu menghancurkan kehampaan, menciptakan lubang hitam pekat yang sangat besar. Sungguh mengerikan untuk dilihat. Ini, bagaimana ini mungkin? Adegan mengerikan itu membuat Motian Heng tercengang. Tubuhnya gemetar. Motian Heng sama sekali tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika kekuatan mengerikan ini menimpanya. Bagaimana ini mungkin? Sejak kapan komandan kita menjadi begitu menakutkan? Kekuatan misterius? Mantra misterius? Kami belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah selama ini sang komandan menyembunyikan kekuatannya? Saya tidak percaya ini. Ini bukan ilusi, kan? Apakah dia benar-benar komandan kita? Puluhan ahli dari sekte polaris abadi yang menyaksikan pertempuran itu dari jauh semuanya membeku di tempat, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Teknik abadi Motian Heng sebenarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Seberapa mengerikan itu? Itu sungguh tak terbayangkan. Apakah mantra yang diberikan oleh Tuan Feng begitu mengerikan? Bahkan komandan Xing An pun terkejut. Keringat dingin mengalir di punggungnya, dan bola matanya hampir keluar. Mengejutkan. Ekstasi. Kegembiraan. Kekuatan yang tak tertandingi ini benar-benar dapat menghancurkan Motian Heng. Apa? Mantra macam apa ini? Dia, dia benar-benar seorang kaisar abadi kuno bintang enam. Motian Heng tercengang tak tertandingi, dan pikirannya menjadi kosong. Motian Heng sudah diselimuti ketakutan yang hebat. Desir. Pangli masingan tiba-tiba melintas dan menatap Motian Heng yang ketakutan tak terkira. Motian Heng, teknik abadi ras belalang iblis bukanlah yang terkuat. Aku sangat berterima kasih padamu. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bahwa kecakapan bertarungku dapat menandingi kaisar abadi kuno bintang delapan, apalagi tahu bahwa teknik abadi kuno begitu kuat. Aku tidak akan membunuhmu, jadi kau bisa pergi, kata Komandan Xing'an sambil tersenyum tipis, seolah-olah dia sedang mengusir seorang pengemis. Jika Panglima Xing'an benar-benar ingin membunuh Motian Heng, serangan tadi pasti akan membunuhnya. Kekuatan ras belalang iblis sangat mengerikan, jadi Panglima Xing'an tentu saja tidak berani membunuhnya untuk menghindari mendatangkan masalah ke istana abadi kuno. Komandan Xing'an melirik istana yang telah berubah menjadi abu dan berkata tanpa daya, sepertinya aku harus tinggal di Win'in untuk sementara waktu. Pada saat itu, suara dingin dan arogan tiba-tiba terdengar di alam abadi kuno. Segera setelah itu, aura yang sangat menakutkan langsung menutupi seluruh alam abadi kuno. Alam mulia abadi kuno bintang tujuh. Ekspresi Komandan Xing'an berubah drastis. Mulai hari ini dan seterusnya, alam abadi kuno akan berada di bawah kendaliku. Semua wilayah utama alam abadi kuno akan berada di bawah kendali ras belalang setan. Kata-kata leluhur belalang setan tadi sangat jelas, jadi aku tidak perlu mengulanginya. Ingat namaku? Aku Motuo. Salah satu dari tiga pelindung besar ras belalang setan. Suara dingin dan arogan itu bergema di seluruh alam abadi kuno, penuh dengan pencegahan. Apa? Ambil alih alam abadi kuno. Wajah Komandan Xing'an menjadi gelap saat dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, tidak masuk akal. Ras belalang sembah iblis sungguh keterlaluan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan istana abadi kuno. Tatapan mata Komandan Xing'an yang ganas dan penuh nafsu membunuh menyapu ke arah Motian Heng saat dia berteriak dengan marah, kapan ras belalang iblis menjadi begitu sombong. Komandan Xing'an tidak ingin melakukan apapun selain membunuh Motian Heng saat itu, tetapi dia tidak berani melakukannya. Dia harus bertanya kepada istana abadi kuno. Ahli mulia abadi kuno bintang tujuh. Apakah seorang pelindung memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Aura yang mengerikan. Saya hampir kehabisan nafas. Ras belalang iblis sungguh mengerikan, bukan. Mereka langsung mengumumkan bahwa mereka akan mengambil alih alam abadi kuno. Apakah mereka tidak takut dengan istana abadi kuno? Apa latar belakang ras belalang setan? Bukankah ini terlalu arogan? Meskipun seorang yang mulia abadi kuno bintang tujuh sangat kuat, Tuhan yang mulia abadi kuno merupakan puncak yang mulia abadi kuno bintang sembilan. Apakah dia tidak takut dibunuh? Dalam sekejap, banyak sekali kultifator di alam abadi kuno yang terkejut dan terperangah. Mereka sama sekali tidak mengerti tentang ras belalang setan. Mereka bahkan belum pernah mendengarnya. Tercelah, ini benar-benar menyebalkan. Wajah pelindung Tianhen tampak jahat saat dia menggertakkan giginya. Matanya merah, dan dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia tampak sangat menakutkan. Ini terlalu banyak. Apakah ras belalang iblis bermaksud menguasai seluruh alam abadi kuno? Beraninya mereka mengabaikan keberadaan istana abadi kuno kita? Heking meraung marah saat niat membunuh yang meluap meledak. Bukankah ras belalang iblis mencoba memaksa kita untuk mengambil tindakan? Yang mulia dewa abadi kuno, kami tidak bisa mentolerirnya lagi. Jika kami tidak mengambil tindakan, bukankah kami akan menjadi bahan tertawaan semua orang di alam dewa kuno? Seorang ahli dewa abadi kuno menggertakkan giginya saat darah mengalir keluar dari gusinya. Wajah tua dewa abadi Yan Chen tampak sangat muram. Kemarahan di hatinya tak terlukiskan. Apakah Tuan Feng sudah keluar dari pengasingannya? Yan Chen menata pelindung Tianhen dan bertanya. Belum. Pelindung Tianhen menggelengkan kepalanya. Tuan dewa abadi kuno, jangan ragu lagi. Cepat dan berikan perintah. Dewa abadi kuno tidak dapat menoleransinya lebih lama lagi. Bahkan jika ia harus mempertaruhkan nyawanya, ia tidak akan ragu. Yang mulia dewa abadi kuno, jika kita tidak bertindak, ras belalang iblis akan datang ke istana dewa abadi kuno kita dan menimbulkan masalah cepat atau lambat. Ahli dewa abadi kuno lainnya menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Tahanlah. Segalanya akan menunggu sampai Tuan Feng keluar dari pengasingannya sebelum kita mengambil keputusan. Yan Chen dengan kuat menahan amarah yang meluap di hatinya sambil menggertakkan giginya dan berkata dengan muram. Dia belum pernah merasa begitu muram dan tak berdaya sebelumnya. Sebagai penguasa dunia abadi kuno, perasaan ini lebih buruk dari kematian bagi Yan Chen. 3082. Dewa abadi yang mulia ini dapat memahami perasaan semua orang. Dewa abadi yang mulia ini juga sangat marah. Aku berharap aku bisa binasa bersama mereka. Namun, ini masalah hidup dan mati. Ini bukan permainan. Menyerang dalam kemarahan hanya akan mengakibatkan kematian. Kekuatan kita tidak sebanding dengan ras mimpi buruk iblis. Terlebih lagi, ras mimpi buruk iblis telah melibatkan banyak kekuatan besar. Monster tua mimpi buruk iblis menelan api tak berjiwaku dan kultifasinya meningkat pesat. Aku tidak memiliki keyakinan untuk mengalahkannya. Kita hanya bisa bertahan. Apapun yang terjadi, kita hanya bisa menunggu Tuan Feng keluar dari pengasingan. Hanya Tuan Feng yang bisa menekan ras mimpi buruk iblis. Perkataan yang mulia Dewa kuno Yan Chen membuat semua orang terdiam. Semua orang mengerti, tetapi mereka tidak tahan lagi. Kekuatan ras mimpi buruk iblis telah melampaui istana abadi kuno. Jika mereka menyerang dengan marah, mereka tidak hanya tidak akan mampu mengalahkan ras mimpi buruk iblis, tetapi mereka juga akan menderita kerugian besar dan bahkan musnah sepenuhnya. Yang mulia Dewa kuno Yan Chen tahu lebih dari siapapun betapa mengerikannya kekuatan ras mimpi buruk iblis. Sekarang, dengan satu perintah dari ras mimpi buruk iblis, ras mimpi buruk iblis telah menguasai tiga wilayah utama dunia abadi kuno. Selain Komandan Xing An, tidak ada satupun pengendali wilayah yang melawan. Tanpa perintah dari Yang Mulia Abadi Kuno, mereka hanya bisa menunggu waktu. Langit surgawi kuno dan alam Dewa Abadi adalah sama. Hanya dalam beberapa hari, dunia abadi kuno telah berubah dan sepenuhnya berada di bawah kendali ras mimpi buruk iblis. Tentu saja, ini hanya mengambil alih dan tidak menyerang kekuatan utama dunia abadi kuno. Ras mimpi buruk iblis juga tidak perlu menyerang kekuatan utama dunia abadi kuno. Dalam menghadapi kekuatan absolut, perlawanan apapun akan sia-sia. Di hadapan yang kuat, yang lemah hanya bisa tunduk. Kekuatan-kekuatan besar yang ikut serta dalam perjamuan itu diam-diam gembira karena mereka telah membuat pilihan saat itu. Tidak ada yang buruk tentang ras mimpi buruk iblis. Meskipun mereka tinggal di bawah atap orang lain, mereka memiliki pendukung kuat yang setidaknya dapat menjamin keselamatan mereka. Mengapa Yang Mulia Abadi Kuno tidak mengirim siapapun untuk menyerang? Mungkinkah kita hanya akan menyaksikan klan mimpi buruk menguasai sebagian besar wilayah tiga wilayah besar? Ras mimpi buruk iblis memprovokasi Yang Mulia Abadi Kuno di depan semua orang di dunia abadi kuno, dan dia bahkan tidak berani kentut. Apa yang sedang terjadi? Apakah penjaga Tianhen tidak peduli? Apakah Yang Mulia Abadi tidak peduli? Mengapa dia tidak mengirim seorang pun? Berbagai wilayah besar dikendalikan oleh klan mimpi buruk. Kekuatan di bawah Istana Abadi Kuno semuanya bingung dan mulai panik. Ola Guzun dan Istana Pengadilan Surgawi juga diam-diam khawatir bahwa klan boneka iblis akan menyerang mereka. Bagaimanapun, mereka secara tidak langsung telah menolak klan boneka iblis selama perjamuan. Di Istana Abadi Boneka Iblis dibawah formasi lubang hitam besar di domain abadi kuno. Melapor kepada leluhur mimpi buruk, wilayah besar Istana Surgawi Kuno telah diambil alih oleh klan mimpi buruk kita. Tidak ada yang melawan, juga tidak ada ahli dari Istana Abadi Kuno yang terlihat. Di dalam ola besar, seorang pelindung muncul dengan cepat, dengan hormat berlutut dan melapor. Tidak ada seorang pun yang melawan. Mo Yan sedikit terkejut sebelum tertawa dingin, dan di sini, tuanku berpikir bahwa paling tidak, Cu Si akan melawan. Monster tua Yan Chen benar-benar seseorang yang bisa menjaga ketenangannya. Kekuatan leluhur sudah melampaui monster tua Yan Chen. Beraninya dia bergerak. Lagi pula, dia tahu bahwa kita memaksanya untuk bergerak. Terlebih lagi dia tidak akan berani bergerak dengan mudah. Seorang tetua tersenyum tipis. Mata tua Mo Yan berkilat tajam saat dia berkata dengan dingin, itu artinya kita belum berbuat cukup banyak. Tapi tidak apa-apa. Tuanmu tidak terburu-buru. Tuanmu telah disegel selama sejuta tahun, dan klan mimpi buruk telah tertidur selama sejuta tahun. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka begitu saja? Leluhur benar. Dalam jutaan tahun tidur, ratusan ribu anggota klan kita telah meninggal. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja. Tetua lainnya berkata dengan galak. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, sosok lain muncul dengan cepat dan berkata dengan hormat, Leluhur, wilayah besar alam dewa abadi telah diambil alih oleh klan mimpi buruk kita. Tidak ada seorang pun di alam dewa abadi yang menolak. Tanya Mo Yan. Tidak, sepertinya monster tua Yan Chen telah memberi perintah. Tidak ada yang menolak. Pelindung itu menjawab dengan hormat. Leluhur, langkah selanjutnya adalah kita harus bergerak. Monster tua Yan Chen dan yang lainnya tidak bisa tinggal diam lagi. Seorang ahli supremasi abadi kuno berkata dengan hormat. Mo Yan meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan tersenyum tipis. Jangan terburu-buru. Monster tua Yan Chen dan yang lainnya pasti sedang marah dan panik sekarang. Mereka pasti sedang menebak langkahku selanjutnya. Biarkan mereka marah dan panik selama beberapa hari lagi. Suara mendesing. Sesosok muncul dalam sekejap dan berkata dengan hormat. Leluhur, selain dunia jiwa abadi, wilayah lain di alam abadi kuno telah diambil alih oleh klan mimpi buruk kita. Dunia jiwa abadi. Mo Yan sedikit tertegun. Kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, dunia jiwa abadi hanyalah tempat kecil. Siapa yang berani menolak? Siapa yang mereka kirim? Leluhur, mereka mengirim Mo Tian Heng. Namun, dia dikalahkan oleh kaisar abadi kuno bintang enam. Orang ini adalah komandan dunia jiwa abadi, Sing An. Pelindung itu melaporkan dengan hormat. Apa? Mo Tian Heng dikalahkan oleh kaisar abadi kuno bintang enam. Wajah seorang tetua dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tetua lainnya berkata dengan tak percaya, seorang kaisar abadi kuno bintang delapan tidak dapat mengalahkan kaisar abadi kuno bintang enam. Bagaimana mungkin? Pelindung itu berkata dengan hormat, Mo Tian Heng sendiri yang mengatakannya, jadi itu seharusnya tidak salah. Mo Tian Heng berkata bahwa kekuatan orang ini adalah kekuatan kuno yang sangat mendominasi. Selain itu, teknik mantra yang digunakannya juga sangat mengerikan. Itu jauh di atas mantra abadi klan mimpi buruk kita. Komandan Sing An, Mo Yan belum pernah mendengar tentang orang ini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, kekuatan kuno. Teknik mantra yang kuat, seorang kaisar abadi kuno bintang enam mengalahkan seorang kaisar abadi kuno bintang delapan. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tahukah Anda asal usul orang ini? Saya tidak tahu siapa dia, jawab pelindung itu dengan hormat. Mo Tian Heng, masuklah, kata Mo Yan. Setelah beberapa saat, Mo Tian Heng memasuki aula utama dan berkata dengan hormat, salam, leluhur, tiga tetua agung, dan tiga pelindung agung. Kau tidak terluka, tanya Mo Yan. Ia tahu bahwa Mo Tian Heng hanya mengalami beberapa luka ringan. Hal ini membuatnya merasa sedikit aneh. Mo Tian Heng berkata dengan hormat, dia tidak ingin membunuhku. Dia hanya ingin menghancurkan kekuatanku. Kekuatan apakah itu? Tanya tetua agung itu. Aku juga tidak tahu kekuatan apa itu. Mo Tian Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum pernah melihat kekuatan kuno dan mendominasi seperti ini sebelumnya. Kekuatan itu sangat mengerikan. Dia mengandalkan kekuatan kuno yang misterius ini untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya hampir dua bintang. Lebih jauh lagi, dia dapat menekan kekuatan garis keturunan klan mimpi buruk kita dan bahkan dengan paksa menghancurkan kekuatanku. Teknik mantra atribut angin yang dia gunakan dapat langsung meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat, dengan mudah mengalahkan mantra abadi klan mimpi buruk kita. Mendengar ini, Mo Yan, tiga tetua agung, dan tiga pelindung agung semuanya agak terkejut. Menekan kekuatan garis keturunan klan mimpi buruk. Apakah orang ini benar-benar sekuat itu? Mo Yan mengerutkan kening dalam-dalam, agak tidak percaya. Leluhur, itu benar sekali. Orang ini memang sangat kuat, kata Mo Tian Heng dengan hormat. Kalau dipikir-pikir lagi, dia masih sangat terkejut. Dia tidak akan pernah melupakan adegan mengerikan dari pertempuran dengan Komandan Xing An. Mo Yan menyipitkan matanya dan berkata, segera kirim seseorang untuk membawa Komandan Xing An kembali. Aku ingin melihat kekuatan macam apa yang begitu dahsyat. 3083. Wuss, wuss. Sosok muncul di aula dan melapor dengan hormat, leluhur, aku tidak melihat Qiyuniu dan dua ras lainnya di kedalaman ilusi. Para praktisi kuat dari empat ras juga tidak ada di sini. Sebaliknya, ada beberapa klan yang lemah. Mereka tidak ada di sini. Mo Yan mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, keempat ras tidak pernah meninggalkan ilusi. Apakah terjadi sesuatu? Dengan itu, Mo Yan menggunakan kesadarannya untuk menyelidiki, tetapi dia tidak dapat merasakan aura keempat ras. Aku tidak bisa merasakan aura Qiyuniu dan yang lainnya. Sepertinya mereka bersembunyi, kirim seseorang untuk menyelidiki keberadaan keempat ras itu. Anggota klan mereka pasti tahu, kata Mo Yan dingin. Kempat ras itu telah mengirim seorang anggota klan kaisar abadi kuno ke perjamuan itu. Jelaslah bahwa mereka mempermalukan klan Mo Yan. Mo Yan harus meminta penjelasan, bukan dimengerti, kata orang itu dengan hormat dan menghilang dalam sekejap. Saat dia berkata dengan dingin, Qiyuniu, klan Mo Yan baru saja muncul, dan kamu sudah menghinanya. Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan, jangan salahkan aku karena memusnahkan keempat ras. Leluhur, keempat ras tidak akan ikut campur dalam urusan dunia abadi kuno. Mereka bisa mengabaikannya untuk saat ini, kata tetua agung dengan acuh-ta'acuh. Klan Mo Yan bukan lagi klan Mo Yan sejuta tahun yang lalu. Siapapun yang menghina klan Mo Yan harus membayar harganya, kata Mo Yan dingin. Sekte polaris abadi. Sesosok-sosok muncul sekejap tanpa bersuara dan melirik ke arah istana yang telah lama menjadi abu. Di sini, ada juga aura sisa Mo Tian Heng dan aura kuno dan misterius. Tampaknya lemah, tetapi sangat menakutkan. Sepertinya Mo Tian Heng benar, seorang anggota klan Mo Yan bergumam pada dirinya sendiri. Namun, istana yang sudah tidak ada lagi itu kosong. Aura komandan Xing An ada di sana. Anggota klan Mo Yan menoleh ke kanan dan menghilang. Restoran Feng di Windy Fire City. Panglima tertinggi, seorang abadi kuno bintang 4 yang terhormat telah datang ke dunia jiwa abadi. Klan Mo Ying sedang menuju kuil sinra, kata Ki Yu Tian dengan hormat. Komandan Xing An baru saja mengalahkan Mo Tian Heng, tetapi dia mengirim seseorang ke sana dengan begitu cepat. Selain itu, dia adalah seorang abadi kuno bintang 4 yang terhormat. Sepertinya dia bertekad untuk mendapatkan dunia jiwa abadi. Jian Chou mengerutkan kening dalam-dalam, ekspresinya sangat serius. Komandan Supreme Bang, Komandan Xing An baru saja meninggalkan Wind Restaurant menuju kuil sinra. Orang ini pasti akan berurusan dengan Komandan Xing An. Apakah Anda ingin saya menyingkirkannya? Tanya Lespiton dengan hormat. Jangan bergerak dulu, jiwa naga, jangan melawan klan mimpi buruk dulu. Biarkan tetua Gu Yue pergi. Jian Chou mengirimkan suaranya dan menatap penatua Gu Yue. Penatua Gu Yue, bolehkah saya meminta Anda untuk melakukan perjalanan ke kuil sinra dan melindungi Komandan Xing An? Penatua ini akan bergegas ke sana sekarang. Gu Yue Immortal Venerable mengangguk sedikit, dan sosoknya segera menghilang. Ku Il Sin Ra Para dewa abadi kuno dari klan belalang setan muncul dalam sekejap, dan aura yang sangat mengerikan menyelimuti kuil sinra. Semua murid ketakutan dan jatuh ke tanah, tidak mampu menahan tekanan yang mengerikan itu. Seorang yang mulia abadi bintang empat, kau datang secepat ini. Panglima Xing An mengerutkan kening dalam saat dia merasakan tekanan yang tak tertahankan dan menakutkan yang membuatnya sulit bergerak. Kau datang dengan niat jahat, kata Dong Fang Wu Xian dengan serius. Siapakah kamu? Komandan Xing An bertanya dengan serius sambil mengamati praktisi kuat dari klan mimpi buruk. Nama saya Mo Yi, Komandan Xing An, silakan ikut denganku. Leluhur klan mimpi buruk ingin bertemu denganmu. Orang-orang yang tidak terkait tidak boleh ikut campur, atau kau akan mati, kata orang itu dengan dingin. Kata-katanya yang dingin mengandung nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Panglima Xing An menatap Mo Yi dengan dingin dan berkata dengan serius, seorang kaisar abadi kuno bintang delapan tidak dapat mengalahkanku, jadi dia mengirim seorang yang mulia abadi kuno. Apakah kamu berencana untuk menindas yang lemah? Tetapi jika kau tidak patuh, aku tidak keberatan menangkapmu dengan paksa. Namun, kau harus sedikit menderita, kata Mo Yi tanpa ekspresi. Suaranya dingin, dan dia sama sekali tidak peduli dengan Komandan Xing An. Huff, beraninya kau bersikap begitu kejam di alam abadi kuno. Tuan abadi kuno tidak akan membiarkanmu pergi, kata Komandan Xing An dengan dingin. Apakah begitu? Aku tidak yakin monster tua Yan Chen akan berani bergerak. Bibir Mo Yi melengkung karena jijik. Tubuhnya tiba-tiba muncul di depan Komandan Xing An. Kecepatannya sangat mengerikan sehingga tidak ada seorang pun di kuil sinra yang bisa bereaksi tepat waktu. Jika monster tua Yan Chen berani bergerak, mengapa dia membiarkan klan mimpi buruk mengambil alih tiga wilayah besar dunia abadi kuno? Suara Mo Yi yang dingin dan menghina tiba-tiba terdengar di telinga Komandan Xing An. Kecepatan yang mengerikan, seperti yang diharapkan dari seorang yang mulia abadi kuno bintang 4. Panglima Xing An sangat terkejut hingga dia tidak bereaksi sama sekali. Kontak yang dekat itu membuat Komandan Xing An merasakan tekanan yang lebih mengerikan. Seolah-olah ada gunung berjari lima yang menekannya, membuatnya sulit bergerak. Panglima Xing An, kemampuanmu bagaikan semut di mataku, kata Mo Yi dengan nada meremehkan. Tercelah, Komandan Xing An menatap tajam ke arah Mo Yi dan melemparkan pukulan ke depan. Kekuatan jiwa angin langsung terkumpul dan meledak dengan kekuatan yang sangat mendominasi. Namun, Mo Yi hanya menggunakan satu jari untuk memblokir serangan Komandan Xing An dan melenyapkan kekuatan jiwa angin. Tidak peduli seberapa kuat seorang kaisar abadi kuno, dia pasti tidak akan melampaui seorang yang mulia abadi kuno. Kau menggunakan kekuatan ini untuk mengalahkan Mo Tian Heng, kan? Kekuatan ini memang tidak sederhana. Aku akan memberimu kesempatan. Apakah kau sudah memikirkannya? Mo Yi menatap dingin ke arah Komandan Xing An, seolah-olah dia akan menyerang tanpa ampun jika Komandan Xing An menolaknya. Jika monster tua mimpi buruk ingin menemuiku, biarkan dia datang sendiri. Komandan Xing An menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Sebagai anggota istana abadi kuno, dia pasti tidak akan tunduk pada klan mimpi buruk. Sangat bagus. Kamu punya tulang punggung. Mata Mo Yi bersinar dengan kejam. Dia memblokir jari Komandan Xing An dan mulai mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Komandan Xing An, hati-hati. Dong Fang Wushan terkejut. Dia buru-buru mengumpulkan kekuatannya dan bergegas maju. Ledakan. Hah. Tepat saat Dong Fang Wushan selesai berbicara, praktisi kuat dari klan mimpi buruk tiba-tiba melambaikan tangannya. Dengan suara ledakan, Dong Fang Wushan memuntahkan darah dan terbang keluar seperti bola meriam, menembus istana. Dengan lambayan tangannya, dia telah melukai Dong Fang Wushan dengan parah. Kepala istana Dong Fang, Komandan Xing An berteriak kaget. Kepala istana. Kakek. Semua orang di Yutianshan berteriak kaget dan panik. Kaisar abadi kuno bintang lima, kekuatanmu bahkan tidak sebanding dengan Komandan Xing An, tetapi kau berani menyerangku. Orang tua, aku mengagumi keberanianmu, kata Mo Yi dingin. Dasar bajingan, Komandan Xing An sangat marah. Matanya merah, dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Ledakan. Hah. Akan tetapi, sebelum panglima Xing An sempat bergerak, sebuah kekuatan mengerikan meledak dari jari Mo Yi, menyebabkan panglima Xing An memuntahkan darah di tempat. Beranikah kau melawan di hadapan seorang dewa abadi kuno? Aku benar-benar tidak mengerti. Apa kalian semua bodoh atau terlalu percaya diri? Kata Mo Yi tanpa ekspresi. 3084. Ledakan. Hah. Mo Yi meninju dada Komandan Xing An. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Komandan Xing An memuntahkan darah, dan tubuhnya terlempar ke belakang. Bahkan tulang-tulang di dadanya hancur. Satu jari dan satu pukulan telah melukai Komandan Xing An dengan parah. Mo Yi meraih udara, dan Komandan Xing An yang telah terbang menjauh terbang kembali dengan kecepatan yang lebih cepat. Mo Yi mencengkram leher Komandan Xing An dan berkata dengan dingin, perbedaan antara kau dan aku bukanlah sesuatu yang dapat ditutupi oleh kekuatan misteriusmu. Kau harus memaksaku untuk bergerak dan menahan rasa sakit karena terluka parah. Kau benar-benar bodoh. Setelah mengatakan itu, Mo Yi hendak pergi bersama Komandan Xing An yang terluka parah. Tepat saat Mo Yi hendak membawa Komandan Xing An pergi, dia mengerutkan kening saat merasakan aura samar. Orang ini tidak sederhana. Aura samar ini telah mencapai tingkatan seorang abadi kuno bintang lima yang terhormat. Esensi spiritual ini bukanlah hal yang kecil. Aku tidak menyangka akan bertemu orang sekuat itu di tempat sekecil itu, pikir Mo Yi dalam hati. Karena kau sudah di sini, tunjukkan dirimu, kata Mo Yi dingin, ekspresinya masih tidak berubah. Begitu Mo Yi selesai berbicara, raut wajahnya berubah. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Komandan Xing An, yang telah dicekiknya, telah menghilang begitu saja. Sungguh mantra yang ampuh untuk menyelamatkan seseorang dari tanganku. Mo Yi mengerutkan kening sambil melihat ke arah alun-alun kuil sinra. Pandangannya tertuju pada seorang tetua. Tak lain dan tak bukan adalah Gu Yue yang mulia abadi. Ini adalah pil pemulihan tiga kehidupan yang tingkat kaisar abadi kuno. Yang mulia memurnikannya untukku. Efek penyembuhannya sangat kuat, kata yang mulia abadi Gu Yue sambil tersenyum. Terima kasih, Senior Gu Yue Immortal Venerable. Komandan Xing An mengucapkan terima kasih padanya dengan penuh rasa syukur. Kemunculan Gu Yue berarti jiwa naga akan bergerak. Terima kasih, Senior Gu Yue. Dongfang Wuxian juga mengucapkan terima kasih dengan susah payah. Untungnya, Gu Yue datang tepat waktu. Kalau tidak, nyawa Dongfang Wuxian akan terancam. Gu Yue tersenyum. Rawat lukamu dengan baik. Serahkan sisanya padaku. Kedatangan Gu Yue Immortal Venerable tepat waktu membuat Yu Tian Shan dan yang lainnya merasa lega. Mereka mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Gu Yue Immortal Venerable adalah seorang ahli pemurnian abadi kuno yang terhormat. Dia memiliki status yang luar biasa di alam abadi kuno, dan kultivasinya telah mencapai tingkat seorang abadi kuno yang terhormat bintang 5. Senior, bolehkah saya tahu siapa Anda? Mo Yi bertanya dengan sopan. Patua Gu Yue. Gu Yue tersenyum tipis, sambil membelai jenggot putihnya. Senior Gu Yue, saya adalah anggota klan mimpi buruk iblis, dan saya diperintahkan untuk membawa Komandan Xing'an kembali. Saya harap senior tidak akan ikut campur, kata Mo Yi dengan sopan. Gu Yue tersenyum tipis. Patua tahu tentang ras mimpi buruk iblis dan bahkan tahu tentang Raja Surgawi Iblis. Kembalilah dan beritahu mereka bahwa patua melindungi nyawa Komandan Xing'an. Mendengar itu, Mo Yi sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu, aku ingin tahu siapa Komandan Xing'an. Mengapa senior Gu Yue tidak ragu-ragu menjadi musuh klan belalang setan untuk melindunginya? Melapor kepada tetua agung, apakah kau mengenal seseorang bernama Gu Yue? Mo Yi segera mengirimkan transmisi suara kepada tetua agung klan Mo Ke. Gu Yue. Di Istana Surgawi Belalang Iblis, Raja Surgawi Iblis perlahan membuka matanya dan mengirimkan transmisi suara. Gu Yue adalah seorang alkemis alam abadi kuno di alam abadi kuno. Dia cukup terkenal di alam abadi kuno dan bahkan dunia abadi kuno. Begitu ya. Aku pernah bertemu orang ini di alam jiwa abadi, dan dia berkata bahwa dia akan melindungi nyawa Komandan Xing'an, kata Mo Yi. Oh, Gu Yue datang sendiri. Siapakah Komandan Xing'an ini? Untuk dapat membuatnya datang secara pribadi, kata Raja Iblis Surgawi dengan heran. Entahlah, tapi orang ini memang sangat kuat. Aku belum pernah melihat kekuatan seperti itu sebelumnya. Terlebih lagi, untuk bisa membuat seorang alkemis sekuat itu datang sendiri, statusnya pasti tidak rendah. Tetua agung, aku yakin bisa membawa Komandan Xing'an kembali. Apakah kau ingin aku membantu? Tanya Mo Yi. Dengan status Gu Yue, dia tidak berani menyinggung perasaannya. Bawa dia kembali, kata Raja Iblis Surgawi dengan tegas. Dimengerti, jawab Mo Yi dengan hormat. Auranya langsung berubah, dan tatapannya menjadi tajam. Senior Gu Yue, maafkan aku karena tidak setuju, kata Mo Yi dingin. Dia terbang ke dalam kehampaan, dan kekuatan garis keturunan di tubuhnya meledak. Auranya yang mengerikan meningkat dengan cepat. Leng-Leng. Kekuatan penghancur dari seorang abadi kuno bintang empat yang terhormat diaktifkan sepenuhnya, dan cahaya ungu yang cemerlang melesat ke langit. Kekuatan tempur Mo Yi meningkat pesat, dan dalam sekejap, seluruh alam jiwa abadi berguncang hebat saat lapisan-lapisan kehampaan runtuh. Dalam sekejap, kekuatan tempur Mo Yi meningkat ke puncak dewa kuno abadi bintang empat. Mo Yi melambaikan tangannya dan mengeluarkan tombak panjang abadi kuno tingkat tujuh. Kekuatan tempurnya langsung menembus ke tingkat abadi kuno bintang lima. Gu Yue Immortal Venerable perlahan naik ke langit. Ekspresinya tidak berubah, dan dia masih memiliki senyum tipis di wajahnya. Mo Yi mengerutkan kening, dan matanya berkilat ganas. Dia menyatukan kedua telapak tangannya dan berteriak, teknik abadi kuno. Pengorbanan surga. Leng-leng. Mo Yi berteriak, dan kekuatan tempurnya bangkit kembali. Dalam sekejap mata, dia mencapai puncak dewa kuno bintang lima, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Seperti yang diharapkan dari seorang praktisi kuat dari ras mimpi buruk iblis. Kemampuanmu memang luar biasa. Gu Yue tersenyum, dan wajah tuanya menjadi lebih serius. Karena senior Gu Yue bersikeras melindunginya, aku tidak punya pilihan selain menyinggungmu, kata Mo Yi dengan ganas. Dia segera menyerang dengan sekuat tenaga, dan melesat seperti sambaran petir ungu. Gu Yue tidak berani ceroboh. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengeluarkan senjata abadi kuno yang kuat. Kemudian, dia melancarkan serangan telapak tangan, dan sebuah telapak tangan besar menghantam Mo Yi. Merusak, Mo Yi berteriak dan menusukkan tombaknya, membawa serta kekuatan untuk menembus langit dan bumi. Cahaya tombak penghancur melesat keluar, membawa serta ledakan sonic yang memekakkan telinga. Gemuruh. Leng-leng. Dalam sekejap mata, kedua kekuatan penghancur itu bertabrakan dan meledak. Riak energi yang cukup untuk menghancurkan seluruh alam jiwa abadi tersapu seperti tsunami. Keduanya terlempar oleh kekuatan masing-masing. Gu Yue memang sangat kuat. Mo Yi mengerutkan kening. Dalam sekejap, semua kekuatan dan kultifator di alam jiwa abadi merasa putus asa, dan sejumlah besar kultifator melarikan diri dengan panik. Sudah dimulai, Jian Chou mengerutkan kening. Panglima tertinggi, kemampuan orang ini sangat kuat. Tetua Gu Yue mungkin bukan tandingannya, kata Yan Hu dengan hormat. Panglima tertinggi, kata Gu Isu dengan hormat. Mari kita tunggu dan lihat. Jika benar-benar tidak berhasil, jiwa naga kita harus menunggu dan melihat, kata Jian Chou. Apapun yang terjadi, Komandan Xing An telah banyak membantu mereka dan bersedia bekerja keras tanpa mengeluh. Sekarang setelah dia dalam kesulitan, jiwa naga pasti tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Kemampuan Gu Yue jelas tidak sederhana. Aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku. Hanya ada satu kesempatan, pikir Mo Yi dalam hati. Dia membengkokkan tangannya menjadi cakar dan dengan panik mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Kekuatan yang mengerikan. Kekuatan serangannya cukup kuat. Gu Yue sedikit mengernyit, dan wajah tuannya menjadi serius. Dia merasakan bahaya yang kuat. Mantra Abadi Kuno, Tombak Dewa Pertempuran Roh Kehidupan. Mo Yi berteriak, dan tombak di tangannya berubah menjadi sambaran petir ungu yang melesat keluar dengan aura tak terkalahkan. 3085. Itu adalah teknik Abadi Kuno. Tidak heran teknik itu memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Gu Yue mengerutkan kening, wajah tuannya tampak serius. Suara mendesing. Mo Yi berubah menjadi sambaran petir ungu, dan kekosongan gelap itu diselimuti cahaya ungu. Tombak Mo Yi tidak diragukan lagi adalah serangan terkuatnya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Bisakah senior Gu Yue menangkisnya? Komandan Xing An khawatir, dan telapak tangannya berkeringat. Mo Yi sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Dia berencana untuk menggunakan semua kekuatannya dalam sekejap. Dengan dukungan artefak Abadi Kuno Kelas 7, kekuatan serangannya melampaui imajinasi, kata Dong Fang Wuxian dengan sungguh-sungguh. Dia juga khawatir. Lagi pula, kekuatan Gu Yue Immortal Venerable hanya berada di puncak Five Star Ancient Immortal Venerable, sedangkan Mo Yi telah menerobos ke Six Star Ancient Immortal Venerable. Kiyu Bufan dan murid-murid istana Abadi Shen Luo lainnya tercengang. Wajah pucat mereka dipenuhi dengan kengerian. Mo Yi telah menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tombak, jadi dia hanya punya satu kesempatan. Jika tombak ini tidak dapat mengalahkan Gu Yue, Mo Yi pasti akan kalah. Gu Yue tidak sempat berpikir. Auranya tiba-tiba berubah, dan api primordial di tubuhnya diaktifkan. Api itu menyatu dengan sumber spiritualnya dan dengan cepat membentuk segel. Api iblis. Seru Dong Fang Wuxian. Api itu bahkan lebih kuat dari api iblis milik Pak Tua. Teknik Abadi Kuno. Pedang Ilahi Roh Api. Gu Yue meraung, dan pedang energi api besar yang panjangnya puluhan ribu kaki mengembun di kehampaan, memancarkan kekuatan yang mengerikan. Suara mendesing. Wang Wang. Gu Yue immortal venerable melambaikan tangannya, dan pedang api besar, yang panjangnya ratusan ribu kaki, tiba-tiba terbang keluar dengan kekuatan menembus langit dan bumi. Api yang menyelaukan itu tampaknya membakar kehampaan, dan membawa serta suara ledakan yang tajam dan menusuk telinga. Dunia jiwa abadi dan bahkan seluruh alam abadi selatan bergetar hebat. Kekuatan serangan Gu Yue sangat mengerikan. Itu sebenarnya api iblis. Tidak mudah, pikir Mo Yi. Untungnya, dia tidak meremehkan lawannya. Ledakan. Kepulan-kepulan. Wang Wang. Detik berikutnya, Mo Yi menusukkan tombaknya. Seluruh kekuatannya meledak dalam sekejap, bertabrakan dengan pedang energi api raksasa. Dengan suara ledakan, gelombang kejut yang sangat merusak berdesir keluar, menyebabkan mereka berdua memuntahkan darah. Setelah tabrakan langsung yang dahsyat, luka-luka mereka berdua sangat serius, dan wajah mereka sangat pucat. Kekuatan penghancur yang meletus dari tabrakan habis-habisan itu telah melampaui batas kemampuan mereka. Seperti yang diharapkan dari teknik abadi kuno, kekuatan seluruh tubuhnya yang meledak dalam sekejap memang luar biasa. Aku khawatir pedang api orang tua itu tidak akan mampu bertahan lama. Gu Yue berpikir dalam hati. Dia tidak menyangka Mo Yi begitu kuat. Senior Gu Yue, Komandan Xing An, Dongfang Wushan, dan yang lainnya dipenuhi dengan kekhawatiran. Sangat kuat, Mo Yi diam-diam terkejut. Pada saat yang sama, dia senang karena telah menggunakan jurus ini. Di bawah serangan yang ganas itu, retakan mulai muncul pada pedang energi api Gu Yue, dan retakan itu dengan cepat menyebar ke seluruh pedang. Jelaslah bahwa Gu Yue dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pedang api yang penuh retakan itu bisa hancur sewaktu-waktu. Tidak baik, kekuatan senior Gu Yue tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Seru Kiyubufan, ekspresinya dipenuhi dengan kepanikan. Kemampuan Mo Yi ternyata begitu kuat, bahkan kekuatan api iblis pun tidak dapat menghalanginya. Seru Yu Tian Shan, tidak berani mempercayainya. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gu Yue menggertakkan giginya, dan wajahnya yang tua tampak sangat terdistorsi. Retakan. Aduh. Di bawah hantaman cahaya tombak Mo Yi yang mengerikan dan ganas, pedang api Gu Yue hancur total. Energi mengerikan itu sekali lagi menyebabkan Gu Yue memuntahkan darah, dan luka-lukanya langsung memburuk. Desir. Pedang api itu hancur berkeping-keping, dan Mo Yi melesat keluar seperti anak panah yang lepas dari busurnya. Dengan suara yang tajam dan menusuk telinga, dia tak terhentikan. Dalam pertempuran ini, Mo Yi menang. Kecepatan Mo Yi secepat kilat. Meskipun dampaknya telah melemahkan sebagian besar kekuatan cahaya tombak, Gu Yue yang terluka parah jelas tidak dapat menghindarinya. Senior Gu Yue, aku menang. Mo Yi menyeringai dingin. Meskipun dia menang, serangan tombak ini telah menghabiskan sejumlah besar kekuatannya. Senior Gu Yue, Komandan Xing An dan Dongfang Wuxian berteriak panik. Komandan Xing An berteriak dengan marah, Mo Yi, berhenti. Semua orang di kuil sinra menahan napas saat ini, dan sepasang mata terbelalak ketakutan saat mereka melihat ke dalam kehampaan. Desir. Ding. Tepat saat semua orang sangat khawatir, sesosok hitam tiba-tiba muncul. Segera setelah itu, dia mengetuk ujung tombak Mo Yi dengan satu jari dan dengan mudah menghilangkan kekuatan cahaya tombak yang mengerikan itu. Orang yang datang adalah dewa pertempuran jiwa naga Guisu. Yang mulia abadi kuno bintang enam. Wajah pucat Mo Yi sedikit berubah, dan tekanan yang mengerikan itu membuat jantungnya bergetar. Siapa sebenarnya Komandan Xing An? Untuk menangkap kaisar abadi kuno bintang enam sebenarnya telah menarik dua yang mulia abadi kuno yang kuat. Mengapa kamu harus membunuhnya? Apakah anda sungguh mengira anda menang? Senior Gu Yue sangat penyanyang, kata Guisu dingin sambil menatap dingin ke arah Mo Yi. Guisu menjentikan jarinya dan mengenai ujung tombak itu, dengan kuat mendorong Mo Yi mundur puluhan meter. Penyanyang, Mo Yi mengerutkan kening. Guisu berkata dengan dingin, Senior Gu Yue adalah seorang ahli pemurnian dari Yang Mulia Abadi Kuno. Api iblis hanyalah salah satu apinya. Wajah pucat Mo Yi menjadi gelap saat dia mengamati Guisu dengan tatapan dingin. Melihat Guisu muncul, Komandan Xing An dan Dongfang Wushan merasa benar-benar lega, seolah-olah mereka telah diampuni. Yang Mulia Abadi Kuno bintang enam. Kiyu Bufan sangat terkejut. Kakak senior, siapa dia? Tanya Zhiyun kaget, wajah cantiknya membeku di tempat. Kapan Kekaisaran Jiwa Abadi memiliki praktisi kuat yang begitu menakutkan? Luo Susu dan murid-murid lainnya tercengang. Mereka belum pernah melihat Guisu sebelumnya, jadi mereka tidak tahu identitasnya. Siapa kamu? Mo Yi bertanya sambil mengerutkan kening. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang Ancient Immortal Venerable yang lebih kuat akan muncul di Immortal Soul Empire. Mo Yi telah menghabiskan banyak energinya, dan dengan luka-lukanya yang serius, dia mungkin bahkan tidak dapat mengalahkan seorang yang Mulia Abadi Kuno bintang satu. Guisu perlahan menarik tangannya dan berkata dengan dingin, melihatmu terluka parah dan telah menghabiskan banyak energi, aku tidak akan memanfaatkanmu. Enyahlah. Kau. Mo Yi sangat marah, tetapi dia tidak berani melakukan apapun karena dia terluka parah dan telah menghabiskan banyak energi. Sambil menatap tajam ke arah Guisu, Mo Yi berkata dengan dingin, meskipun kekuatanmu lebih tinggi dariku, jika kau ikut campur dalam urusan klan belalang setan, kau akan menyinggung klan mimpi buruk iblis. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Ras mimpi buruk iblis mungkin kuat, tetapi bukan yang terkuat di dunia abadi kuno. Tidak semua orang takut pada rasmu. Kembalilah dan beritahu ras mimpi buruk iblis untuk berhenti, kata Guisu dingin. Saya akui bahwa saya bukan tandinganmu. Bahkan di puncak kejayaan saya, saya tidak sebanding denganmu. Namun, saya harus memberitahu Anda bahwa seorang dewa abadi kuno bintang enam bukanlah apa-apa di klan mimpi buruk iblis. Saya harap Anda tidak akan menyesali keputusan Anda hari ini, kata Mo Yi dingin sebelum terbang menjauh. Aku khawatir orang yang akan menyesalinya adalah kamu. Atau ras mimpi buruk iblis. Guisu berkata dengan dingin, tidak takut dengan ancaman Mo Yi. 3086 Panglima tertinggi, orang-orang dari ras mimpi buruk iblis telah pergi. Luka-luka tetua Gu Yue serius, Guisu segera melapor kepada Jian Chou. Bawa kembali tetua Gu Yue, kata Jian Chou. Dimengerti, Guisu menjawab dengan hormat dan pergi bersama Gu Yue immortal venerable. Guisu telah menyinggung ras mimpi buruk iblis saat dia keluar dari pengasingannya. Ras mimpi buruk iblis pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja dan pasti akan menyelidiki masalah ini. Komandan Xing An, apakah Anda tahu siapa dia? Dong Fang Hushan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia pernah melihat Guisu di kota badai api, tetapi tidak tahu identitasnya. Aku tidak yakin. Komandan Xing An menggelengkan kepalanya sedikit. Jika itu benar-benar Guisu, dia tidak akan berani mengungkapkannya. Jiwa naga telah mengganggu dan menyinggung ras mimpi buruk iblis. Apakah Tuan Feng punya solusi? Tanya Dong Fang Hushan. Tuan Feng tidak tahu tentang masalah ini. Tuan Feng telah mengasingkan diri selama ini. Saya harap Tuan Feng bisa segera keluar. Komandan Xing An menggelengkan kepalanya lagi. Dong Fang Hushan tertegun dan bertanya dengan heran, Tuan Feng tidak tahu tentang perlombaan mimpi buruk iblis. Panglima Xing An berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Feng tahu tentang ras mimpi buruk iblis, tetapi dia tidak tahu bahwa mereka telah bangkit kembali. Kepala Istana Dong Fang, ras mimpi buruk iblis sangat kuat dan tidak kalah dengan Istana Abadi Kuno. Tuan Yang Mulia Abadi Kuno tidak memberikan perintah apapun karena dia takut dengan kemampuan ras mimpi buruk iblis. Saya tidak bisa melibatkan kalian semua. Saya akan pergi ke Istana Abadi Kuno untuk melapor kepada Tuan Yang Mulia Abadi Kuno terlebih dahulu, kata Komandan Xing An sebelum pergi dengan cepat. Dengan bantuan pil yang ampuh, luka-luka Komandan Xing An telah pulih lebih dari separuhnya. Aku ingin tahu apakah Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk melawan ras mimpi buruk iblis, kata Dong Fang Hushan dengan cemas. Restoran Angin Istana Penatua Gu Yue, bagaimana perasaanmu? Tanya Jian Chou. Saya sudah minum pil dan akan pulih dalam beberapa hari. Tidak masalah. Gu Yue Immortal Venerable tersenyum acuh tak acuh. Kekuatan Mo Yi memang tidak lemah. Tetua ini awalnya berpikir bahwa dia akan mundur saat menghadapi kesulitan dan tidak ingin melibatkan jiwa naga. Sayangnya, aku meremehkan kekuatannya. Gu Yue Immortal Soverein menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Demi alam jiwa abadi, apakah klan mimpi buruk perlu mengirim seorang yang mulia abadi kuno? Ning Tian Cheng bingung. Jian Chou menggelengkan kepalanya. Ketika orang ini bergerak, dia mungkin tidak hanya berusaha mendapatkan kembali muka ras belalang setan. Dia mungkin datang untuk mendapatkan kekuatan jiwa angin Komandan Xing An. Ini adalah kekuatan yang diberikan oleh penguasa tertinggi, dan ini adalah kekuatan tertinggi. Komandan Zizun benar. Aku juga berpikir begitu. Komandan Xing An mengalahkan Mo Tian Heng dan menggunakan kekuatan jiwa angin. Ras mimpi buruk iblis pasti ada di sini untuk kekuatan jiwa angin, kata kaisar pertempuran dengan yakin. Berani sekali kau mengambil alih kekuasaan yang diberikan oleh panglima tertinggi, ucap Ning Tian Cheng dengan muram dan marah, sambil mengepalkan tangannya. Klan mimpi buruk iblis itu kuat, jadi tidak ada yang tidak berani mereka lakukan. Klan mimpi buruk iblis pasti tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Jiwa naga kita malah menjadi sasaran mereka. Mereka pasti akan menyelidiki masalah ini, kata Gu Yue Immortal Venerable. Gui Su, yang berada di samping, berkata dengan hormat, selama jiwa naga kita tidak muncul, tidak akan mudah bagi mereka untuk menyelidikinya. Selain itu, kita dapat menyembunyikan aura kita dan memiliki cincin spasial kita. Gui Su benar, tidak akan mudah untuk menyelidiki jiwa naga. Jian Chou mengangguk sedikit. Komandan Zizun, saya baru saja menerima berita bahwa klan mimpi buruk iblis telah mengincar empat ras besar dan telah mengirim banyak praktisi kuat. Keempat ras besar kita harus segera kembali ke alam ilusi. Jika ketua tertinggi keluar dari pengasingan, mohon laporkan kepadanya. Suara hormat Ki Yu Tian terdengar. Baiklah, hati-hati, apapun yang terjadi, segera laporkan padaku. Jian Chou menyampaikan suaranya, ekspresinya menjadi sangat serius. Sebelum Feng Wuchen keluar dari pengasingan, Jian Chou tidak ingin jiwa naga bertarung dengan klan mimpi buruk iblis. Namun, klan mimpi buruk iblis datang mengetuk pintu mereka. Dimengerti, jawab Ki Yu Tian dengan hormat. Kemunculan klan mimpi buruk iblis di alam ilusi membuat keempat ras besar khawatir. Yang mulia, kapan kah engkau akan keluar dari pengasingan? Aku tidak bisa membuat keputusan sepenting itu, pikir Jian Chou dalam hati. Klan mimpi buruk iblis lebih kuat dari istana abadi kuno, jadi Jian Chou tidak bisa tidak khawatir. Istana abadi mimpi buruk iblis. Di aula utama, Mo Yi yang terluka parah telah melaporkan masalah tersebut kepada Mo Yi, tiga tetua agung, dan tiga pelindung agung. Bagaimana mungkin dunia jiwa abadi yang kecil memiliki seorang praktisi yang mulia abadi kuno yang kuat? Mengapa si tua Gu Yue itu melindungi Komandan Xing An? Siapakah Komandan Xing An ini? Apa hubungan antara mereka dan seorang dewa abadi kuno bintang 6? Mo Yi mengerutkan kening dan memiliki banyak raguan. Mo Yi tidak percaya kalau Gu Yi Su kebetulan lewat. Kalaupun kebetulan lewat, dia tidak akan begitu usil, kan? Saya belum pernah melihat orang ini dan tidak tahu identitasnya. Namun, dia sangat kuat. Mo Yi melaporkan dengan hormat. Komandan Xing An bertanggung jawab atas dunia jiwa abadi, jadi dia pasti berasal dari istana abadi kuno. Istana abadi kuno pasti tahu identitasnya, kata seorang pelindung. Pelindung, kau benar, Mo Yi mengangguk. Wajah tua Motian Jun tampak serius saat dia berkata, leluhur, dunia jiwa abadi ini mungkin tidak sesederhana itu. Dengan identitas Gu Yue, dia pasti tidak akan muncul di tempat sekecil itu. Kirim seseorang untuk menyelidiki. Mo Yi menyipitkan mata tuanya saat niat membunuh melonjak. Dia berkata dengan dingin, beraninya dia menjadikan klan mimpi buruk iblisku sebagai musuh. Dia pasti sudah lelah hidup. Mo Yi sangat kuat dan mendapat dukungan dari dewa kuno. Dia tidak takut pada siapapun di dunia abadi kuno. Desir. Sosok itu muncul dan melapor dengan hormat, leluhur, praktisi kuat dari empat ras besar telah ditemukan dalam ilusi. Mereka tampaknya tiba-tiba muncul di kedalaman ilusi. Mereka memang telah muncul. Aku akan secara pribadi melakukan perjalanan ke ilusi itu, kata Mo Yi dingin saat sedikit kekejaman melintas di mata tuanya. Dengan itu, sosok Mo Yi menghilang. Saat Mo Yi muncul lagi, dia sudah berada di kedalaman ilusi. Mereka ada di sini. Kiyu Tian mengerutkan kening, wajah tuanya sangat serius. Dia sudah merasakan aura mengerikan Mo Yi. Suis, suis, suis. Para pemimpin klan, tetua, dan pejabat tinggi dari empat ras besar bergegas mendekat dan menatap Mo Yi yang berada tinggi di langit. Ketua klan, akhirnya kita bertemu. Mo Yi tersenyum dingin. Dalam beberapa saat, dia sudah tiba di depan Kiyu Niu dan tiga orang lainnya. Hem, apa yang terjadi dengan kekuatan garis keturunan dari empat ras besar? Bagaimana mereka bisa menjadi begitu menakutkan? Mo Yi terkejut dan bingung. Monster tua Mo Yi, mengapa kamu datang ke ilusi? Kiyu Niu bertanya dengan suara yang dalam. Saya telah menyiapkan perjamuan dan dengan tulus mengundang keempat ras besar. Saya tidak menyangka Anda akan mengirim anggota klan Kaisar Abadi Kuno ke perjamuan dan mempermalukan klan mimpi buruk iblis saya. Apa niat Anda? Jika kalian tidak memberiku jawaban yang memuaskan, aku tidak akan memaafkan keempat ras besar, kata Mo Yi dingin. Saya yakin semua kekuatan besar mengetahui niat klan mimpi buruk iblis. Anda tidak perlu berpura-pura. Kami telah memberikan Anda muka dengan mengirimkan anggota klan kami ke perjamuan itu, kata Su Emo dingin. Ledakan. Hah. Begitu Su Emo selesai berbicara, Mo Yi tiba-tiba menyerang. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Su Emo dan membuatnya memuntahkan darah. Tubuhnya melesat mundur. 3087. Ular piton Su E. Kepala keluarga. Kakek. Serangan mendadak Mo Yan begitu cepat sehingga Kiyu Niu dan yang lainnya tidak sempat bereaksi. Serangan Mo Yan sungguh dahsyat, dan telapak tangannya telah melukai Su Epo piton dengan parah. Monster tua Mo Yan. Kau sudah bertindak terlalu jauh. Teriak Kiyu Niu, matanya penuh dengan niat membunuh. Sudah terlalu jauh. Huff. Kau telah mempermalukan klan Mo Yanku terlebih dahulu, dan sekarang kau berani berbicara kasar di hadapanku. Kau hanya mencari kematian. Mo Yan berkata dengan dingin, tidak menaruh empat klan besar di matanya. Kiyu Niu menatap Mo Yan dengan tatapan tajam dan haus darah lalu berkata, Mo Yan. Beraninya kau tidak menempatkan empat klan besar di matamu. Lalu kenapa? Wajah Mo Yan penuh dengan penghinaan. Berdengung-berdengung. Ular piton haus darah itu meledak dengan kekuatan yang mengerikan, dan kekuatan tempurnya langsung melonjak ke tingkat dewa abadi kuno bintang tujuh. Alam ilusi itu berguncang hebat, dan badai kematian pun melanda. Kekuatan yang sangat mengerikan menyebar dari bagian terdalam alam ilusi, dan para kultifator di alam ilusi melarikan diri karena takut. Binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri karena panik. Mereka semua dapat melihat sinar energi yang mengerikan di bagian terdalam dari alam ilusi, dan sinar itu secara langsung meledakkan lubang hitam besar di kehampaan. Niat membunuh yang mengerikan mengguncang jiwa mereka. Beraninya kau menyakiti kakekku, aku tidak akan memaafkanmu. Ular piton haus darah itu meraung marah dan melesat dengan ganas. Ular piton haus darah, berhenti. Teriak kiyutian, namun sudah terlambat untuk menghentikannya. Seorang dewa kuno bintang enam benar-benar berani menyerangku. Kau punya nyali. Moyan berkata dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya. Hah. Aura yang bergelora mengguncang ular piton haus darah, menyebabkannya memuntahkan darah dan jatuh di kaki Moyan. Ular piton haus darah, kiyutian dan yang lainnya terkejut. Patriark muda, teriak para anggota klan piton haus darah ketakutan. Moyan menginjak kepala ular piton haus darah dan mencibir, menurutmu, siapa dirimu? Bahkan kakekmu pun bukan tandinganku, dan kau ingin berhadapan denganku dengan kemampuanmu yang kecil itu. Sungguh lelucon, bahkan jika kau berkultivasi selama sejuta tahun, kau tidak akan bisa menandingiku. Ledakan. Dengan itu, Devil Nightmare menendang ular piton itu hingga melayang. Kiyutian menggesekkan cakarnya di udara, dan kekuatan hisap yang kuat menarik ular piton yang terluka parah itu kembali. Kiyuniu, garis keturunan dari empat ras besarmu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Penguasa ini sangat penasaran bagaimana kau berhasil melakukannya. Devil Nightmare mencibir. Masalah empat ras utama tidak ada hubungannya denganmu. Teriak laba-laba langit dengan marah, wajah tuannya sangat muram. Tidak masalah. Cepat atau lambat aku akan mengetahuinya. Mo Yan mencibir. Auranya yang bergelora langsung menyebar. Tubuhnya melayang ke langit sambil mencibir, sepertinya kalian tidak berniat memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Biarkan aku melihat seberapa kuat kalian berani mempermalukan klan Mo Yan ku. Selagi dia bicara, Nightmare melambaikan tangannya dan penghalang ungu gelap yang mengerikan menyelimuti kedalaman ilusi. Iblis mimpi buruk mencibir dan berkata, jika kau pikir kau bisa melawan ras iblis mimpi buruk hanya karena sedikit peningkatan kekuatan garis keturunan ini, maka kau terlalu naif dan terlalu bodoh. Kekuatan garis keturunan dari empat ras besar memang sangat mengerikan. Namun, Kiyuniu dan yang lainnya tidak memiliki cincin ruang lima kali. Mustahil bagi mereka untuk mengendalikan kekuatan garis keturunan tertinggi ini dalam waktu singkat. Hanya Kiyu Tian dan yang lainnya yang telah bergabung dengan jiwa naga yang dapat mengendalikan kekuatan garis keturunan yang kuat ini. Namun, mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengendalikannya sepenuhnya. Menyerang, Kiyuniu menggertakkan giginya dan meraung. Kekuatan mengerikan dari Nine Star Ancient Immortal Venerable meletus. Kekuatan garis keturunan yang dahsyat itu langsung menyebabkan kekuatan tempur Kiyuniu melambung ke Level Nine Star Ancient Immortal Venerable Puncak. Dengan kekuatan yang begitu mengerikan, hanya ada kurang dari lima orang di seluruh dunia abadi kuno yang mampu mengalahkan Kiyuniu. Berdengung-berdengung. Laba-laba langit, harimau Suan Ming, Kiyu Tian, dan dewa abadi kuno lainnya meletus dengan kekuatan penuh. Energi penghancurnya tak terbayangkan. Ruang di dalam penghalang bergetar hebat. Gunung-gunung yang menjulang runtuh satu demi satu, dan gunung-gunung itu terkoyak. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan secara visual. Ledakan. Kiyuniu menghentakkan kakinya ke tanah, tubuhnya berubah menjadi sinar petir hijau dan melesat ke langit. Serangannya sangat kejam dan mematikan. Kiyuniu tiba dengan cepat dan meninju Devil Nightmare dengan kejam. Ledakan. Berdengung-berdengung. Devil Nightmare mencibir dan membalas dengan pukulan. Sebuah ledakan memekakan telinga terdengar. Energi penghancur dari tabrakan itu menyapu dengan keras, menyebabkan penghalang bergetar hebat. Yang mulia abadi kuno bintang sembilan puncak. Kekuatanmu tidak sederhana. Dibandingkan dengan monster tua Yan Chen, kau hanya sedikit lebih lemah. Namun, dibandingkan denganku, kau masih jauh tertinggal. Devil Nightmare berkata dengan kaget. Namun, tidak ada rasa takut di wajahnya. Tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan Kiyuniu, dia tidak mampu memukul mundur Devil Nightmare. Binatang abadi memiliki kekuatan fisik yang kuat. Bahkan dengan kekuatan mengerikan Kiyuniu, dia masih tidak mampu menggerakkan Devil Nightmare. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Devil Nightmare. Ledakan, dentuman, dentuman. Di wilayah itu, laba-laba langit, harimau Suan Ming, dan para ahli mengerikan lainnya terbang ke langit. Kemarahan dan kebencian tergambar jelas di wajah mereka. Kekuatan empat ras besar memang tidak lemah. Ada juga banyak jenius papan atas. Sayang sekali kalian tidak mau tunduk padaku. Kalian benar-benar keras kepala. Meski begitu, aku akan menghancurkan kalian semua. Kata Devil Nightmare dengan ganas. Ledakan. Setelah mengatakan itu, tinju Devil Nightmare bergetar hebat. Dengan ledakan keras, Kiyuniu terpaksa mundur. Kekuatan Devil Nightmare sangat mengerikan. Kiyuniu diam-diam terkejut. Dia tidak percaya bahwa Devil Nightmare, yang telah disegel selama sejuta tahun, sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Set. Ledakan, dentuman, dentuman. Puff puff puff. Sosok Devil Nightmare melintas dan menghilang. Segera setelah itu, serangkaian ledakan terdengar. Suan Ming Tiger, Kiyunian dan yang lainnya memuntahkan darah saat tubuh mereka terbang keluar seperti bola meriam. Kekuatan monster tua ini sungguh mengerikan. Kekuatannya bahkan tidak setara. Harimau Suan Ming sangat terkejut. Terlalu cepat. Aku bahkan tidak menyadarinya. Kiyunian juga sangat terkejut. Hanya dalam sekejap mata, puluhan ahli menakutkan dari empat ras besar terluka parah oleh mimpi buruk iblis. Di hadapan Devil Nightmare, mereka bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk bereaksi apalagi menyerang. Orang-orang dari empat ras besar ketakutan. Wajah pucat mereka dipenuhi rasa takut sementara tubuh mereka gemetar tak terkendali. Kekuatan Devil Nightmare berada di luar imajinasi mereka. Beranikah kau mempermalukan ras mimpi buruk iblisku dengan kekuatan seperti itu? Jika aku ingin menghancurkanmu, semudah membalikkan tanganku. Devil Nightmare mencibir dengan nada menghina. Empat ras besar hanyalah sebuah lelucon di mata Devil Nightmare. Mimpi buruk iblis. Kiyuniu meraung dengan gila. Kedua telapak tangannya menghantamkan kekuatan mengerikan yang membawa serta kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Devil Nightmare mencibir dengan jijik. Dia segera mengulurkan telapak tangannya dan penghalang hitam ungu terbentuk di depannya. Itu benar-benar menangkis semua serangan Kiyuniu. 3088 Ledakan-ledakan-ledakan. Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan Kiyuniu ditolak oleh penghalang hitam, dan ilusi meledak terus-menerus. Kiyuniu, bahkan jika kau menyerangku sejuta kali, kau tidak akan mampu menembus kekuatanku. Mo Yan mencibir karena dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Seranganku bahkan tidak menyentuh kekuatannya, tetapi semuanya berhasil ditangkis. Kiyuniu mengerutkan kening karena dia belum pernah melihat penghalang energi sekuat itu. Sebagai seorang yang mulia abadi kuno bintang sembilan puncak, serangan mengerikan Kiyuniu sama sekali tidak berguna. Bagaimana ini mungkin? Serangan pemimpin klan kita bahkan tidak bisa menembus kekuatan Mo Yan. Pemimpin klan kita adalah seorang dewa abadi kuno bintang sembilan puncak. Meskipun dia tidak sekuat Mo Yan, dia seharusnya tidak bisa mengalahkan Mo Yan, kan? Bahkan pemimpin klan kita tidak dapat mengalahkan Mo Yan. Pemimpin klan lainnya dan pemimpin klan muda semuanya terluka parah. Apa yang harus kita lakukan? Empat klan besar panik. Jika Kiyuniu tidak bisa mengalahkan Mo Yan, siapa lagi yang bisa? Kekuatan Mo Yan tidak biasa. Kekuatannya sama sekali tidak memperhitungkan kekuatan serangan. Kekuatannya berbeda dari perisai pertahanan biasa. Kiyutian mengerutkan kening, tetapi dia tidak dapat memahaminya. Bukannya ketua klan kita tidak bisa menggerakkan Mo Yan, tapi tekniknya sangat aneh. Kiyufeng mengerutkan kening. Jika ini terus berlanjut, kekuatan kakek akan sangat terkuras. Saat itu, kita tidak akan mampu menghadapi monster tua Mo Yan. Kiyutian berkata dengan cemas sambil mengepalkan tinjunya. Kiyutian, mengapa kita tidak mencoba teknik penguasa? Kekuatan garis keturunan kita lebih kuat. Kita mungkin bisa menembus kekuatan Mo Yan. Usul Yanhu. Yanhu benar. Kiyutian, mari kita coba. Aou Zhu setuju. Teknik Tuan Feng. Tian Zhu, Suan Ming Tiger, dan Kiyufeng menoleh dengan heran. Kakek, tetua, kami bergabung dengan jiwa naga dan mengolah kodeks primordial unik jiwa naga serta teknik gerakan yang kuat, tetapi kami belum mencobanya. Yanhu menjelaskan. Begitu, Kiyufeng cepat-cepat berkata, Kiyutian, selamatkan empat klan besar. Cepat coba. Baiklah, Kiyutian mengangguk sementara matanya memancarkan kekejaman. Kiyutian dan tiga orang lainnya sudah terluka parah, tetapi kekuatan gabungan mereka tidak bisa diremehkan. Usususus. Berdengung. Kiyutian dan tiga orang lainnya muncul dalam sekejap. Mereka mengeluarkan senjata abadi kuno mereka dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka. Yanhu dan dua orang lainnya bahkan menuangkan kekuatan mereka ke dalam tubuh Kiyutian. Kekuatan garis keturunan yang tak tertandingi meledak dengan gila-gilaan. Auranya begitu kuat hingga mencekik. Dalam sekejap, kekuatan tempur Kiyutian berhasil menembus puncak alam delapan bintang kuno abadi. Kalau saja mereka tidak terluka, penyatuan garis keturunan mereka pasti akan membuat mereka mampu menembus level sembilan bintang kuno Celestial Venerate. Tahanan Tian, apa yang kamu lakukan? Cepat mundur, teriak Kiyu Niu dan langsung menghentikan serangannya. Biarkan mereka mencoba. Kiyu Feng buru-buru menyampaikan suaranya, Tuan Feng mengajari mereka mantra yang kuat. Mungkin mantra itu dapat menembus kekuatan mimpi buruk iblis. Mantra Tuan Feng. Kiyu Niu terkejut saat melihat Kiyutian dan tiga orang lainnya. Kalian berempat memiliki garis keturunan yang lebih kuat. Sayangnya, kultivasi kalian terlalu lemah. Bahkan jika kalian berempat menggabungkan kekuatan, kalian tidak akan dapat melakukan apapun padaku. Kekuatan kalian bahkan tidak sebanding dengan Kiyu Niu. Mo Yan berkata dengan arogan sambil melirik Kiyutian dan tiga orang lainnya dengan jijik. Apakah begitu? Kiyutian berkata dengan keras sambil membentuk segel dengan tangannya. Auranya melonjak lagi saat dia berteriak. Primeval kodex. Pedang pemutus jiwa purba. Dengung-dengungan. Saat Kiyutian berteriak, sebuah pedang energi besar langsung terbentuk di kehampaan. Pedang itu memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Auranya mendominasi dan kekuatan serangannya mengerikan. Pedang itu benar-benar tak terkalahkan. Aura yang mengerikan. Mantra macam apa itu? Mo Kiyu mengerutkan kening. Bahkan dia merasa terancam. Apakah itu mantra Tuan Feng? Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Aura yang mengerikan ini membuatku merasakan bahaya yang kuat. Kiyu Niu menatap pedang energi yang mengerikan itu dengan kaget. Mantra yang mengerikan. Suan Ming Tiger dan Suepiton membelalakan mata mereka karena tak percaya. Kiyutian dan tiga orang lainnya terluka parah. Tetapi mereka masih bisa menggunakan mantra yang begitu mengerikan. Suara mendesing. Dengung-dengungan. Kiyutian tiba-tiba melambaikan tangannya. Dan pedang energi mengerikan sepanjang puluhan ribu meter melesat keluar dengan suara tajam yang menusuk telinga. Kekuatan yang mendominasi langsung berlipat ganda beberapa kali. Menyebabkan penghalang hitam dan ungu bergetar hebat. Kekuatannya meningkat. Seru Kiyu Niu dan Suan Ming Tiger saat jantung mereka berdetak kencang. Mantra macam apa itu? Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Apa? Kekuatannya meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap. Dan kekuatan garis keturunan mereka menekan kekuatan garis keturunanku. Wajah Tua Mokiyu juga dipenuhi dengan keterkejutan. Semua orang yang hadir tercengang oleh aura dan kekuatan mengerikan dari mantra Kiyutian. Setelah beberapa saat terkejut, wajah Tua Mokiyu berubah menjadi ganas. Dia mengaktifkan kekuatannya dan penghalang energi ungu gelap langsung mengembang. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengung-dengungan. Dalam sekejap mata, pedang energi tirani itu dengan kejam dan tanpa ampun bertabrakan dengan penghalang energi iblis mimpi buruk. Penghalang itu bergetar hebat dan retakan besar muncul di atasnya. Kekuatan tirani itu langsung menghancurkan penghalang energi iblis mimpi buruk. Tidak mungkin, suara terkejut Mokiyu datang dari riak energi yang mendominasi. Setelah beberapa saat, sosok Mokiyu terbang keluar dari riak energi. Wajah Tua Mokiyu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mokiyu berkata dengan kaget, ini adalah mantra Pangu. Kekuatan yang begitu mendominasi benar-benar melampaui keberadaan mantra Abadi Kuno. Mokiyu langsung teringat pada mantra Pangu. Tetapi yang membuat Mokiyu semakin terkejut adalah dari mana Kiyutian dan yang lainnya mendapatkan mantra Pangu. Mantra Pangu tidak ada di dunia Abadi Kuno. Bagaimana ini mungkin, itu benar-benar menghancurkan kekuatan Mokiyu. Kiyu Niu sangat terkejut, dan wajah Tua-nya dipenuhi dengan keterkejutan. Mantra Tuan Feng memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mata Suan Ming Tiger hampir jatuh. Mantra yang sangat kuat, bahkan kekuatan Mokiyu tidak dapat menghalanginya. Kata laba-laba langit dengan ngeri. Kakek, lakukanlah, teriak Kiyutian tiba-tiba. Kekuatan gabungan dari keempatnya telah habis. Mantra Abadi, banteng surgawi yang tak terkalahkan. Teriak Kiyu Niu. Sejumlah besar banteng energi berkumpul di kehampaan dan bergegas menuju Mokiyu. Huff. Kiyu Niu, aku tidak peduli dengan kekuatanmu. Mokiyu mendengus dengan keras. Dia lebih peduli pada Kiyutian. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Telapak tangan Mokiyu terus-menerus meledak. Banteng energi yang mengerikan melesat keluar dan semuanya hancur berkeping-keping. Monster Tua Mokiyu. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar dapat menahan kekuatanku. Teriak Kiyu Niu dengan marah. Dia telah memadatkan kekuatan yang sangat mengerikan dan kekuatannya mengerikan. Mantra Abadi Kuno. Amarah Dewa Banteng Surgawi. Kiyu Niu melesat di atas Mokiyu dan meraung. Energi mengerikan sepanjang puluhan ribu kaki memadat dan menekan Mokiyu. Ini adalah mantra Abadi Kuno. Wajah Tua Mokiyu berubah gelap. Banteng Surgawi yang tak terkalahkan hanyalah sebuah demonstrasi kecil. Amarah Dewa Banteng Surgawi adalah serangan yang sebenarnya. 3089. Gemuruh. Berdengung-berdengung. Energi mengerikan menghantam dengan ledakan yang memekakan telinga, tidak memberi Nightmarefin kesempatan untuk menghindar. Riak energi mengerikan itu langsung menelan Nightmarefin. Seluruh alam ilusi bergetar hebat saat gunung-gunung mengjulang runtuh satu demi satu. Kekuatan penghancurnya sangat mengerikan. Kaca. Riak energi yang merusak menyebar dengan dahsyat, dan penghalang besar yang penuh retakan langsung runtuh. Kekuatan penghancur yang dahsyat itu langsung menyebar ke seluruh dunia Abadi Kuno. Ruang itu langsung runtuh, dan seluruh dunia Abadi Kuno menjadi gelap. Selama beberapa saat, banyak sekali golongan dan kultifator di dunia Abadi Kuno memandang dunia ilusi itu dengan ngeri. Istana Abadi Kuno. Aura Nightmarefin dan Quniu. Wajah Dewa Kuno Yan Chen bergetar saat dia mengerutkan kening. Nightmarefin menyerang empat ras utama. Heqing mengerutkan kening dan berkata dengan muram, Nightmarefin ingin menaklukkan empat ras utama. Bukankah ambisinya terlalu besar? Bukankah cukup dengan menundukkan begitu banyak faksi utama? Pemimpin klan Quniu sudah berhasil menembus alam yang mulia Abadi Kuno Bintang 9. Kekuatan yang mengerikan. Liu Yue San terkejut. Istana Kedaulatan Gu. Si Swan Ming sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, empat ras utama mengirim salah satu orang mereka ke perjamuan klan Iblis Mimpi Buruk. Ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi klan Iblis Mimpi Buruk. Iblis Mimpi Buruk tentu saja tidak akan membiarkan empat ras utama pergi begitu saja. Aku tidak menyangka kekuatan Quniu bisa menjadi begitu kuat. Aura ini tidak kalah dengan Master Istana. Seorang tetua mengerutkan kening. Seperti yang diharapkan dari empat ras utama. Mereka memang kuat. Kekuatan Istana Gu saat ini memang lebih rendah dari empat ras utama. Si Tian Feng berseru. Istana Pengadilan Surgawi. Di dalam istana, Master Istana Surgawi Yi Yun berkata dengan kaget, Nightmarefin dan ketua klan Quniu sedang bertarung. Dia sebenarnya pergi ke alam ilusi bayangan abadi secara pribadi. Nightmarefin tidak berusaha menaklukkan empat ras utama dengan paksa, kan? Kata Grand Elder dengan kaget. Klan Iblis Mimpi Buruk bahkan berani menyentuh empat ras utama. Aku khawatir yang berikutnya adalah kita. Tetua kedua berkata dengan khawatir sambil panik. Restoran Angin. Guisu, bagaimana situasinya? Tanya Jian Chou melalui transmisi suara. Merasakan kekuatan yang mengerikan ini, dia menduga bahwa pertempuran telah dimulai. Melaporkan kepada Panglima Tertinggi, situasinya tidak optimis. Banyak ahli dari empat ras telah terluka parah, termasuk Yutian dan yang lainnya. Sekarang, hanya pemimpin klan Quniu yang melawan Mo Yan sendirian. Guisu berkata dengan hormat. Apa? Ekspresi Jian Chou berubah drastis. Komandan, bagaimana? Gu Yue bertanya dengan tergesa-gesa. Para ahli dari empat klan besar semuanya telah terluka oleh Mo Yan. Hanya pemimpin klan Quniu yang tersisa untuk melawan Mo Yan. Wajah Jian Chou dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan. Penatua Gu Yue mengerutkan ke Ning dan berkata dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan monster tua mimpi buruk iblis, dia memang mampu melukai para ahli dari empat ras besar. Bisakah Patriar Quniu mengalahkan mimpi buruk iblis? Ning Tian Cheng bertanya dengan cemas. Aku belum tahu. Jian Chou menggelengkan kepalanya dengan khawatir. Penglihatannya kembali ke ilusi. Patriar Quniu berhasil. Yan Hu sangat gembira. Proud Speeder tampak gelisah saat berkata, kepala klan Quniu memang tangguh. Monster tua mimpi buruk iblis, tahukah kau seberapa kuat dia sekarang? Tanpa kekuatan aneh itu, serangan kakek, dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, pasti akan berhasil. Kata Quniu Tian bersemangat. Dia yakin dengan kekuatan Quniu. Bahkan jika kepala klan Quniu tidak dapat mengalahkan Devil Knight Mare dengan kekuatan penuhnya, dia pasti dapat melukainya. Suan Ming Tiger melampiaskan amarahnya dan berkata, jika kita dapat mengendalikan kekuatan garis keturunan yang lebih kuat, monster tua mimpi buruk iblis tidak akan ada apa-apanya. Empat klan besar bersorak keras. Setidaknya mereka tidak kehilangan gengsi empat klan besar. Serangan penuh kekuatan Quniu benar-benar mengerikan. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Devil Knight Mare, setidaknya dia bisa melukainya. Aura mimpi buruk iblis tidak melemah sama sekali. Apa yang terjadi? Quniu mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Wajah tuanya menjadi lebih serius saat dia menatap pusat riak energi. Tepat saat empat klan besar bersorak kegirangan, tawa dingin Devil Knight Mare terdengar dari kehampaan, seperti yang diharapkan dari kepala klan Quniu, kekuatanmu memang hebat. Tidak diketahui apakah kata-kata Devil Knight Mare merupakan pujian atau ejekan. Bersamaan dengan itu, embusan angin bertiup dan riak energi yang mengerikan langsung menghilang. Sosok Devil Knight Mare muncul di hadapan semua orang. Monster tua mimpi buruk iblis tidak terluka. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Mata Swan Ming Tiger membelalak kaget saat jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Tidak terluka sama sekali. Kekuatan kepala klan Quniu sangat mengerikan. Bagaimana mungkin Devil Knight Mare tidak terluka setelah terkena serangan langsung? Bukankah kekuatan anehnya dihancurkan oleh tuan muda Quniu? Seru Swe Piton tak percaya. Serangan kakek masih tidak bisa melukainya. Apakah monster tua mimpi buruk iblis benar-benar sekuat itu? Qiyu Tian juga tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Yan Hu ketakutan dan berkata dengan kaget. Apakah monster tua itu menghindar? Itu tidak mungkin. Semua orang melihat kejadian itu dengan jelas. Devil Knight Mare bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar dan menerima serangan itu secara langsung. Teknik abadi kuno miliki Yuniu sangatlah kuat dan dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Menghadapi kekuatan mengerikan itu, Devil Knight Mare tidak terluka. Siapa yang berani mempercayainya? Dengan kekuatanku, tidak banyak orang di seluruh dunia abadi kuno yang bisa menandingiku. Tidak mungkin serangan tadi tidak bisa melukainya. Qiyu Niu juga sangat terkejut. Dia tahu lebih dari siapapun betapa kuatnya dia. Kepala klan Qiyu Niu, serangan tadi tidak buruk, tapi sayang sekali masih terlalu lemah. Devil Knight Mare mencibir dengan jijik. Keduanya adalah puncak dewa abadi kuno bintang sembilan. Mengapa perbedaan kekuatannya begitu besar? Sambil berbicara, Devil Knight Mare perlahan mengangkat lengannya dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Qiyu Niu. Kepala klan Qiyu Niu, aku akan menunjukkan kepadamu perbedaan kekuatan di antara kita sekarang. Devil Knight Mare berkata dengan arogan. Aura kekerasan yang tak terbayangkan melonjak liar. Ledakan. Detik berikutnya, kekuatan penghancur yang tak terbayangkan meledak. Dengan ledakan tiba-tiba, tubuh Qiyu Niu terlempar. Bagaimana ini mungkin? Hanya dengan kekuatan itu saja aku bisa terlempar. Hati Qiyu Niu bergetar. Ia sangat terkejut. Ledakan. Hah. Saat Qiyu Niu terkejut, terdengar ledakan lagi. Mimpi buruk iblis telah meninju dada Qiyu Niu. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan Qiyu Niu memuntahkan darah. Tubuhnya terlempar seperti bola meriam. Tidak mungkin. Qiyu Niu bahkan lebih terkejut. Dia tidak bisa mendeteksi serangan Devil Knight Mare. Kecepatan Devil Knight Mare sungguh mengerikan sampai pada taraf demikian. Suara mendesing. Dalam sekejap, Devil Knight Mare telah mencengkeram tenggorokan Qiyu Niu. Kecepatannya tak terbayangkan cepatnya. Qiyu Niu tidak bisa melawan Devil Knight Mare. Sebelum seorang pun bisa bereaksi, tenggorokan Qiyu Niu sudah dicengkeram oleh Devil Knight Mare. Kakek. Qiyu Tian terkejut. Orang-orang dari empat ras besar ketakutan setengah mati. Mereka semua tercengang dan ketakutan. Sekarang tahukah kamu kekuatanku? Aku hanya sedikit serius. Kau tidak bisa melakukannya, kata Devil Knight Mare dengan arogan. 3090. Knight Mare Devil dapat dengan mudah melukai Qiyu Niu dengan satu pukulan. Sekarang tenggorokan Qiyu Niu telah dicekik. Dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Jelaslah bahwa Knight Mare Devil tidak serius dalam pertempuran sebelumnya. Iblis mimpi buruk. Lepaskan kakekku. Qiyu Tian menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Knight Mare Devil. Iblis mimpi buruk. Lepaskan dia. Harimau Swan Ming meraung dan menyerbu dengan luka-lukanya. Aku bertanya-tanya seberapa kuat empat klan besar itu. Mereka benar-benar berani mengirim seseorang dari klan Kaisar Abadi Kuno ke perjamuan dan dengan tulus mempermalukan klan mimpi buruk iblis. Tanpa diduga, mereka begitu lemah. Kata mimpi buruk iblis dengan nada meremehkan. Cakar yang mencengkeram tenggorokan Qiyu Niu mengencang. Qiyu Niu berjuang keras dan hampir kehabisan nafas. Hentikan. Qiyu Feng berteriak panik. Qiyu Tian meraung, iblis mimpi buruk, beraninya kau membunuh kakekku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Iblis mimpi buruk, beraninya kau membunuh ketua klan Qiyu. Kempat ras kita akan bertarung sampai mati dengan ras iblis mimpi burukmu. Swan Ming meraung dengan niat membunuh. Bertarung sampai mati. Senyum sinis mengembang di sudut mulut Nightmare Devil, dan dia berkata dengan nada meremehkan, kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata sombong dengan sedikit kekuatanmu ini dan berniat untuk bertarung sampai mati dengan klan Nightmare Devil ku. Bahkan aku tidak peduli dengan Yan Chen. Apakah menurutmu kamu layak? Kempat ras itu sangat kuat. Tidak banyak kekuatan transcendental di dunia abadi kuno yang mampu melawan mereka. Tetapi kekuatan transcendental yang mengerikan itu tidak ada nilainya di mata Nightmare Devil. Qiyu Niu, apakah kamu melihat itu? Kempat ras itu biasa saja. Nightmare Devil mengejek. Nightmare Devil, kau, apa yang kau inginkan? Tanya Qiyu Niu dengan suara rendah. Tenggorokannya tercekat dan sulit baginya untuk berbicara. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin kau tahu konsekuensi dari mempermalukan ras iblis mimpi buruk. Kata iblis mimpi buruk dengan dingin dan semakin mempererat cengkramannya. Qiyu Niu tidak bisa bernapas lagi. Kakek, teriak Qiyu Tian dengan cemas. Ia ketakutan dan khawatir. Iblis mimpi buruk, berhenti. Qiyu Feng dan Swan Ming Tiger meraung. Mereka bisa merasakan niat membunuh di mata Nightmare Devil. Mulut Mo Yan terbuka membentuk senyum. Segera, dia memutar tangannya dengan kuat dan mematahkan leher Qiyu Niu di depan empat kelan besar. Aura Qiyu Niu menghilang. Semua orang dari empat ras utama ketakutan di tempat. Untuk sesaat, bagian terdalam alam mimpi itu sunyi-senyap. Itu adalah saat paling hening dalam sejarah ilusi. Matanya dipenuhi kepanikan, kemarahan, dan kesedihan. Mo Yan benar-benar membunuh patriar Qiyu Niu. Saat Aura Qiyu Niu menghilang, semua ahli dari dunia abadi kuno terkejut. Panglima tertinggi, Panglima tertinggi. Sesuatu, sesuatu telah terjadi. Gu Isu mengirimkan transmisi suara ke Jian Chou dengan panik. Gu Isu, apa yang telah terjadi? Mengapa Aura pemimpin klan Qiyu Niu menghilang? Cepat katakan padaku. Jian Chou langsung berteriak. Dia sudah menebak hasilnya, tetapi dia tidak bisa menerimanya. Panglima tertinggi, pemimpin klan Qiyu Niu telah dibunuh oleh Mo Yan. Suara Gu Isu yang penuh kesedihan terdengar. Jian Chou menjatuhkan diri ke tanah, tampak seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Aura pemimpin klan Qiyu Niu telah menghilang, tetua Gu Yue terkejut. Panglima Zizun, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kaisar pertempuran bertanya dengan cemas. Pemimpin klan Qiyu Niu terbunuh, kata Jian Chou tanpa ekspresi. Apa? Ekspresi kaisar pertempuran dan Ning Tian Cheng berubah. Istana Abadi Kuno. Pemimpin klan Qiyu Niu dibunuh oleh Mo Yan. Wajah Master Abadi Kuno Yan Chen dipenuhi rasa tidak percaya. Wajah tetua He Qing dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mo Yan benar-benar membunuh Qiyu Niu. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Mo Yan menyerang empat ras utama? Mengapa dia membunuh Qiyu Niu? Dia telah membuat marah keempat ras utama, dan dunia abadi kuno akan jatuh ke dalam kekacauan. Penatua kedua khawatir. Ini sudah berakhir. Ini sudah sepenuhnya berakhir. Empat ras utama adalah orang-orang Tuan Feng. Mo Yan membunuh Qiyu Niu, dan Tuan Feng pasti akan marah besar. Jiwa Naga dan Mo Yan pasti akan bertarung sampai mati. Pelindung Tianhen dipenuhi rasa takut. Dia tidak berani membayangkan pemandangan yang begitu mengerikan. Istana berdaulat kuno. Si Suan Ming dan yang lainnya juga tercengang. Mereka semua terkejut dengan cara kejam Mo Yan. Mo Yan benar-benar membunuh Qiyu Niu. Si Suan Ming sangat terkejut. Mo Yan berani membunuh Qiyu Niu, artinya Mo Yan berani membunuh siapapun dari vaksi transcendental manapun. Para tetua terdiam. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, dan mereka juga panik. Para ahli dan golongan transcendental dari dunia abadi kuno semuanya ketakutan setengah mati. Di bagian terdalam ilusi. Keheningan yang mematikan itu dengan cepat dipecahkan oleh gemuruh kesedihan dan kemarahan yang tak berujung. Kakek, teriak Qiyu Tian dengan marah. Ia dipenuhi kesedihan dan kemarahan, dan matanya merah. Pemimpin klan. Pemimpin klan Qiyu. Orang-orang dari empat ras utama semuanya meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Kesedihan dan kemarahan yang tak berujung itu bagaikan letusan gunung berapi. Mo Yan monster tua, beraninya kau membunuh kakekku. Aku, Qiyu Tian, tidak akan melepaskanmu bahkan jika aku mati. Aku ingin semua klan Mo Yanmu mati bersama kakekku. Qiyu Tian meraung marah. Dia sudah kehilangan akal sehatnya, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar. Tidak bisa dimaafkan. Mo Yan monster tua, aku akan membunuhmu. Harimau Xuanming meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Dia dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menyerang dengan marah. Ledakan. Engah. Mo Yan melambaikan tangannya, dan kekuatan yang mengerikan membuat Harimau Xuanming yang terluka parah terlempar. Ia memuntahkan darah, dan luka-lukanya semakin parah. Pemimpin klan, para anggota klan semakin marah. Siapa lagi yang ingin mati? Silakan saja. Mo Yan mencibir dengan arogan. Berengsek. Empat ras utama tidak akan berhenti sampai kami menghancurkan klan Mo Yanmu. Sue Piton meraung. Balas dendam pemimpin klan kita. Lawan klan Mo Yan sampai mati. Hancurkan klan Mo Yan. Hancurkan klan Mo Yan. Para anggota klan dari empat ras utama meraung dengan marah. Niat membunuh yang sangat mengerikan membumbung tinggi ke langit. Niat membunuh yang mengerikan di bagian terdalam ilusi itu menyapu bagaikan tsunami. Melihat para anggota dari empat ras besar yang menjadi gila dalam sekejap, Mo King mencibir dan berkata, Benar, begitulah adanya. Marahlah. Tunjukkan padaku sisimu yang paling menakutkan. Mo Yan monster tua. Berapa banyak binatang abadi yang bisa kau bunuh dalam ilusi? Kiyu Tian meraung marah. Hanya segerombolan semut. Aku tidak peduli dengan mereka. Kata Mo Yan dengan nada meremehkan. Semua binatang abadi dalam ilusi dengarkan perintahku. Larangan telah dicabut. Hancurkan klan Mo Yan dengan segala cara. Hancurkan klan Mo Yan dengan mengorbankan tetes darah terakhirmu. Balas dendam untuk pemimpin klan banteng surgawi delapan desolasi. Kiyu Tian meraung marah, dan niat membunuh yang mengerikan meletus. Binatang buas kuno dari dunia abadi kuno, dengarkanlah. Akulah banteng surgawi kedelapan kehancuran Kiyu Tian. Aku perintahkan kau dengan garis keturunanku yang tertinggi untuk menghancurkan klan Mo Yan. Kiyu Tian kemudian menggunakan kekuatan garis keturunan banteng surgawi delapan desolasi untuk memerintahkan semua binatang abadi kuno di dunia abadi kuno. Penindasan garis keturunan yang mengerikan menekan semua binatang abadi kuno dari dunia abadi kuno. Itu adalah perintah yang tidak dapat mereka tolak. Dunia abadi kuno terguncang. Pada saat itu, banyak sekali faksi di tiga wilayah utama dunia abadi kuno mendengar suara Kiyu Tian. Semua orang terkejut, termasuk yang mulia dewa kuno Yan Chen.